Namun saya Adi Budaya, Namun Budaya Jumpa lagi bersama seseferirawan dalam video pembelajaran agama Buddha kelas 4 Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai pertolongan sejati Yaitu pertolongan tanpa pambri Ayo kita mulai ya Ini diceritakan di suatu tempat hiduplah seorang anak perempuan berusia 8 tahun Nah, anak perempuan ini berusia sama seperti adik-adik sekalian yang ada di rumah Hampir sama seperti adik-adik sekalian yang ada di rumah Nah, anak ini menderita penyakit kelainan darah Sehingga ia membutuhkan dono darah atau sumbangan darah agar dapat bertahan hidup Jadi, orang tua dari anak perempuan ini sangat bingung mencari darah di mana Karena darah yang disumbangkan itu tidak boleh sembarang dalam Darah itu harus cocok dengan darah yang dimiliki oleh anak perempuan tersebut Bila darah yang disumbangkan itu tidak pas, tidak cocok Maka anak perempuan itu akan makin parah mungkin saja bisa meninggalkan Oleh karena itu, kedua orang tuanya kesana kemarin mencari darah yang cocok untuk anak perempuan ini Tetapi dicari-cari tidak ditemukan Nah, anak perempuan ini memiliki seorang adik berusia 6 tahun Nah, ternyata adik laki-laki ini mempunyai darah yang cocok untuk kakaknya Nah, jadi suatu hari dokter dan ibunya mendatangi adik laki-laki ini dan bertanya Dik, maukah kamu menolong kakakmu? Lalu adik itu menjawab Mau mama, gimana caranya agar saya dapat menolong kakak? Dan mamanya berkata Kamu dapat menolong kakakmu dengan cara mendonokan darah Dan adiknya berkata Dono? Dono itu apa? Apakah sejenis donat? Mama senyum dan menjawab Bukan, dono darah berarti Menyumbangkan darahmu untuk kakak Mau? Dan adiknya terkejut pada saat mendengar itu Tidak Wait, mama, wait Tunggu mama Biarkan saya berpikir Lalu adiknya itu berpikir lumayan lama Ya, lumayan lama berhari-hari Setelah dua hari Adiknya datang menjumpai mamanya Mama, mama, aku siap menolong kakak Ya, pada saat itu Ya, mamanya bingung Kenapa Ia memikirkan hal ini selama dua hari Ya, selama dua hari lamanya Ya, kemudian Ibunya Membawa adik ini ke rumah sakit Untuk diambil darahnya Ya, kemudian dokter Membaringkan kakaknya Yang terbaring lemah Di samping adiknya Kemudian Sal adik juga membaring di samping kakaknya Pada saat itu Ya, dokter menyuntik Jaru Ya, ke tangan adiknya Untuk menyalurkan darah Pada saat disuntik Darah itu mengalir Mengalir ke botol Dan darah di botol itu dialirkan ke kakaknya Dan pada saat kakaknya menerima darah tersebut Kakaknya merasa lebih segar Ya, dan Adiknya berhasil menolong Nyawa kakaknya Dengan menyumbarkan darah Kemudian Sang adik hanya tembaring Dan memanggil dokter Dok, dok, dok Sini, sini Ya Lalu Adik bertanya kepada dokter Apakah Sebentar lagi Aku akan Meninggah dok Dan dokter ketawa Dan dokter menjawab Bahwa adik Tidak akan meninggal Dan adik Hah Untunglah Ya Nah Sekarang terjawab Mengapa Sang adik Memikirkan Hal ini Selama dua hari Karena sang adik Salah paham Ya Sang adik Menyangkap Bila dono darah Berarti kita memberi Kesemua darah kita Dan kita meninggal Ya, ternyata bukan Karena darahnya hanya sedikit Ya Nah, yang dapat kita pelajari Di sini Berarti sang adik Memikirkan Gitu lama Selama dua hari Ya Ternyata sang adik itu Memikir Apakah dia Siap meninggal Untuk Dia siap Mati Untuk kakaknya Atau tidak Nah, berarti Kita bisa melihat Ketulusan Seorang adik ini Ia Rela Menolong Kakaknya Tanpa Balasan Betul ya Ini merupakan Salah satu Petolongan Tanpa Pambri Ya Yaitu Petolongan Tanpa Mengharapkan Balasan Jika Petolongan Yang Mengharapkan Balasan Itu Bukanlah Petolongan Sejati Ya Itu Namanya Bisnis Contohnya Seperti apa Tukang becak Menolong kita Mengantar kita Dari sekolah Ke rumah Ya Dia Tukang becak Menolong kita Tapi Mengharapkan Imbalan Nah, itu Namanya Bisnis Jika Kamu Menolong Orang lain Dengan Mengharapkan Imbalan Berarti Kamu bukan Melakukan Pertolongan Sejati Tetapi Kamu Sudah Bebisnis Ya Nah Pertolongan Sejati Adalah Pertolongan Tanpa Pabri Berarti Kita Menolong Orang Lain Demi Kebahagiaan Diri Sendiri Dan Orang Lain Kenapa Demi Kebahagiaan Diri Sendiri Bisa Ya Pernahkah Kamu Menolong Orang Lain Pernahkah Kamu Menolong Orang Pernahkah Kamu Menolong Pernahkah Menolong Orang Lain Apa Kamu Merasakan Mungkin Sebagai Bagaimana Kita Merasakan Bahagia Ya Pada Saat Kita Bisa Bantu Orang Lain Kita Merasa Bahagia Nah Pada Saat Kita Menolong Orang Lain Kita Tidak Boleh Mengharapkan Apa Apa Seperti Buddha Buddha Menolong Semua Makhluk Dengan Cara Mengajarkan Dhamma Tanpa Mengharapkan Balasan Dari Makhluk Yang Ditolong Budha Menolong Siapapun Nah Ada Lagi Orang Yang Selalu Memberikan Pertolongan Sejati Kepada Kita Yaitu Siapa Ada Tau Iya Betul Yaitu Kedua Orang Tua Kita Papa Dan Mama Papa Dan Mama Selalu Memberikan Pertolongan Dari Kita Kecil Pada Saat Kita Bayi Belum Bisa Apa Apa Papa Dan Mama Menolong Merawat Kita Menolong Kita Demakan Menolong Kita Untuk Bawa Air Bantu Kita Untuk Menjalan Dan Kemudian Mama Selalu Merawat Kita Sampai Mama Kurang Tidur Ya Pada Saat Kamu Bayi Bayangkan Pada Saat Kamu Bayi Mama dan Papa itu Kurang Tidur Ya Kenapa Pada Saat Kamu Bayi Pada Saat Malam Hari Pada Saat Mama Papa Mau Tidur Kamu Malam Biasanya Bayi Menangis Mama Dan Papa Selalu Menolong Kita Dengan Tulus Ngantuk Ngantuk Gendong Kita Gendong Kita Tidak Pernah Ada Orang Kua Yang Anak Menangis Pada Malam Hari Tiba Tiba Ribut Kali Ada Dikasih Tetangga Tidak Pernah Seperti Itu Orang Tua Selalu Menolong Kita Dengan Tulus Tanpa Mengharapkan Balasan Kemudian Papa Bekerja Keras Siang Dapat Bekerja Untuk Apa Agar Kita Dapat Hidup Sejahtera Dapat Sekolah Dapat Sekolah Dapat Makan Dengan Baik Mereka Melakukan Itu Untuk Menolong Kita Tanpa Mengharapkan Balasan Pernah Tidak Orang Tua Mem Memitakan Meminta Imbaran Kepadamu Eh D Nanti Kalau Kamu Sudah Besar Kamu Harus Bayar Semua Yang Bapak Berikan Kepada Kamu Yang Pernah Nggak Pasti Tidak Mereka Tidak Pernah Mengharapkan Balasan Apapun Nah Jasa Mereka Sangat Besar Untuk Kita Sekolah Disini Kita Sangat Beruntung Kita Terima Kasih Atas Petolongan Sejati Yang Telah Dilakukan Oleh Orang Tuamu Walaupun Mereka Tidak Mengharap Membalasan Bukan Berarti Kita Tidak Harus Membalas Jasa Mereka Karena Jasa Mereka Yang Besar Kita Harus Membalas Jasa Kedua Orang Tua Dengan Cara Melakukan Petolongan Sejati Yang Menolong Tanpa Pemberi Pada Saat Ini Mereka Menolong Kita Dan Ada Waktunya Pada Saat Mereka Tua Dan Rentan Mereka Mereka Bantuan Kita Nah Pada Saat Ini Kita Bisa Membalas Jasa Jasa Mereka Dengan Cara Menjadi Anak Yang Baik Kenapa Pada Saat Kamu Menjadi Anak Baik Anak Pintar Dan Anak Sukses Pada Saat Kamu Bahagia Orang Tuamu Akan 100 Kali Lebih Bahagia Daripada Kamu Oke Nah Bagaimana Menjadi Anak Baik Yaitu Selalu Melatih Melatih Sifat Baik Dan Pikiran Baik Dan Selalu Senantiasa Menolong Orang Lain Menolong Tanpa Pemberi Orang Yang Suka Menolong Tanpa Pemberi Maka Secara Tidak Langsung Ia telah Mengikis Namanya Keegoisan Kesombongan Dan Keserakahan Dan orang yang suka Menolong Pasti mempunyai Banyak teman Dan pada saat Ia kesulitan Akan banyak Orang yang menolong Ya Oke Orang yang suka Menolong Juga akan Selalu Bahag Biar Karena Pada saat Kesulitan Pasti Ada saja Menolong Oke Nah Jadi Seingin Kita semua Belajar Kali ini Belajar Menolong Ya Menolong Tanpa Pampi Atau Tanpa Bahasan Oke Nah Di sini Video kali ini Sampai jumpa Di video Selanjutnya Namu Sanya Adi Budaya Namu Rai Sanya